Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati teman-teman media cetak maupun elektronik, saya hari ini didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan dan Apalah Satgas Penanganan COVID. Hari ini, kita dapat sidang Kabinet Paripunan, Bapak Presiden, memberikan arahan untuk hal-hal berikut. Yaitu pertama, melihat daripada perkembangan dari pandemi COVID yang terjadi di dunia, di mana beberapa negara telah melakukan penyesatan mobilitas masyarakat dengan adanya varian baru virus COVID-19 yang cepat menular. Sedangkan mobilitas sendiri telah melakukan langkah-langkah pengendalian di Indonesia. Antara lain telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan WNA ke Indonesia yang seperti diumumkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri antara tanggal 1 sampai 14 Januari 2021. Kita juga melihat bahwa menjaga kesimbangan antara aspek kesehatan dan dari sisi perekonomian diiring dengan pembangkisnya optimisme dan beberapa indikator kondisi perekonomian nasional yang kita lihat dari indeks, budget manajer indeks kita sudah mencapai 51,5 jangka sebab kesehatan menikah. Kemudian nilai tukar rupiah beberapa hari ini menikah juga 13.829. Dan ini lebih tinggi daripada, lebih baik daripada pre-COVID virus sudah Januari yang lalu. Kemarin, kesehatan saham juga sudah mencapai 6,5 jangka dan selanjutnya pemerintah juga sudah mempersiapkan kemaksanaan pandangan ini. Yang ini nanti dijelaskan oleh Pak Alut Kesehatan yang direncanakan dilakukan pada minggu depan sesudah mendapatkan energi industri kesehatan dari Badan Kong dan juga memenuhi aspek kealalanan dari kesehatan utama Indonesia seperti yang dilakukan di 39 negara yang telah melakukan vaksinasi sehingga tentu di pandang perlu untuk melakukan pengendalikan menaikan kasus COVID-19 melalui kegiatan-kegiatan membatasan berbagai aktivitas di masyarakat. Nah, kemudian juga pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat yang berharap tentu penularan virus COVID-19 ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin. Kita ketahui bahwa beberapa kondisi penambahan kasus per minggu di bulan Desember itu 48.434 dan di awal Januari ini sudah 51.986 dan kemudian juga pemerintah melihat bahwa tingkat kesembuhan sudah tetap di atas global yaitu 82 persen dan tingkat confirm battery rate adalah 3 persen. Nah, kemudian pemerintah melihat bahwa itu menjadi batasan-batasan daripada pembatasan tersebut. Nah, pemerintah melihat dari zona resiko ada 54 kabupaten kota punya resiko tinggi kemudian 380 kabupaten kota resiko sedang dan 57 kabupaten kota resiko rendah dan ada 11 kabupaten kota yang tidak ada kasusnya. Kemudian juga pemerintah melihat rasio-rasio keterisian daripada tempat tidur isolasi kemudian juga ICU, pemerintah juga melihat kasus-kasus terkait dengan positivity rate ataupun kasus aktif di mana secara nasional kasus aktif sebesar 14,2. Oleh karena itu, pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP21 tahun 2020 di mana mekanisme pembatasan tersebut. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Nah, kriteria yang ditetapkan adalah provinsi kabupaten kota yang memenuhi salah satu dari parameter tersebut yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen kemudian, mohon maaf, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional yaitu di bawah 82 persen kemudian tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen dan tingkat keterisian rumah sakit atau borokopensi rate untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen. Nah daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas nah ini nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten kota dengan perkada dimana nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara Bapak Presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia. Nah kemudian penerapan pengetatan itu penerapan pembatasan itu meliputi satu membatasi tempat kerja dengan work from home 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua kegiatan belajar mengajar secara daring. Yang ketiga sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan tentu jam operasional kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Yang berikut adalah yang keempat melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan. Kemudian yang kelima mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kemudian kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. Nah penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Jadi DKI Jakarta bad occupancy rate-nya di atas 70 persen untuk Banten bad occupancy rate di atas 70 persen kasus aktif di atas nasional kesembuhan di bawah nasional kemudian Jawa Barat bad occupancy rate di atas 70 persen Jawa Tengah bad occupancy rate di atas 70 persen kasus aktif di atas nasional kemudian kasus kesembuhan di bawah nasional Yogyakarta bad occupancy rate 70 persen di atas 70 persen kasus aktif di atas nasional kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Timur bad occupancy rate di atas 70 persen, kemudian tingkat kematian juga di atas nasional. Nah penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden, nanti pemerintah daerah, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut dan itu di kabupaten-kota yang sudah dilihat datanya adalah satu provinsi yang beresiko tinggi. Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI, kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Usus untuk Banten adalah Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, ini adalah Tanggerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, kemudian juga Solo Raya, dan juga Banyumas Raya. Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur, Kota Malang Raya, dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Denpasar dan Kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Badung. Nah, pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pak Among Praja, Aparat Kepolisian, dan Unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat. Dan pada saat yang bersama, pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi, sehingga tentunya diharapkan kegiatan vaksinasi ini menambah kepercayaan masyarakat, dan juga nanti dengan pengetatan pembatasan ini, bukan pelarangan sekali lagi, pembatasan aktivitas, namun seluruh aktivitas-aktivitas tersebut tetap masih dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pemerintah mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, agar penularan virus COVID-19 semakin terkendali dan kita semua bisa keluar dari pandang.